Pertanyaannya, terima kasih juga memungkinkan saya untuk meluruskan ya. Jadi kami di doping ini sekarang ada perombakan besar-besaran, terutama kami harus terima kasih kepada Mas Okto memungkinkan saya juga duduk di posisi itu. Jadi yang nanti akan mendapatkan edukasi di kantornya NUC itu adalah tadi saya sebut atlet yang cabang-cabang olahraganya berpotensi. Jadi bukan atletnya yang kena doping ya, karena atlet kena doping otomatis tidak diberangkatkan ke si game, itu sudah clear. Cabang-cabangnya adalah berpotensi di dalam berbagai event, baik di internasional dunia maupun di event internasional di Indonesia, itu cabotnya itu berpotensi menggunakan doping, itu satu. Kemudian yang kedua adalah berapa sih jumlah yang akan diedukasi, tadi saya baru saja bisik-bisik sama Mas Udo sebagai CDM, berapa Mas nanti yang diberangkatkan kurang lebih karena nunggu dari kemen kurang nasi itu sekitar 650-an ya. Kurang lebih, ini jangan dipegang akannya, tapi kurang lebih. Dari sekitar 650-an itu yang kami lakukan edukasi hanya sekitar 250. Nah 250 itu siapa saja tadi, yang cabotnya itu berpotensi. Potensi sering ada, kami punya caratan, kami sekarang punya tetapis rapi sekali. Wah cabot-cabot apa yang sering nge-apa namanya yang terkena doping. Kemudian yang kedua, atlet yang dalam 2 tahun terakhir ini meraih medali emas, vera, atau perunggu di event minimal Asia. Jadi mereka itu dengan asumsi nanti kalau ikut easy game, nanti mereka ikut dalam event tersebut, juga diharapkan tidak sampai terkena doping. Itu syarat yang kedua. Jadi kalau cuma sekedar juara di kejuritas atau event Indonesia yang bukan internasional, atau mungkin di Asia Tenggara saja belum masuk caratan kami. Kan banyak atlet kita yang masuk kategori pemenang, pemenang, entah itu emas, perak, perunggu di Asia. Yang ketiga, juga yang tidak kalah pentingnya adalah juga kepada atlet-atlet yang elite, atlet yang unggulan. Jadi kami punya kategori-kategori tersebut, ini memungkinkan kami harus melakukan edukasi. Dan kenapa edukasi dilakukan? Karena yang namanya doping itu tidak semata-mata. Saya seorang atlet unggulan, elite, saya mengonsumsi obat terlarang, atau zat prohibited substance, itu berarti dinyatakan doping enggak. Atlet baru mengelak. Saya mengelak, diperiksa oleh Mas Oktos sebagai seorang DCO, doping control officer, saya mengelak, saya enggak mau dihubungi habis pertanding. Itu sudah sekarang masuk kategori doping. Saya mengancam atlet lain untuk tidak mau dihubungi oleh IADU, itu sudah masuk kategori doping. Atau saya menyalahgunakan atlet lain, supaya kemudian di dalamnya diracudi saat larang, sudah masuk kategori doping. Nah, hal-hal tersebut itulah yang ingin kami edukasi kepada mereka, supaya mereka jangan punya asumsi. Ah, saya kan enggak pakai zat larang, berarti saya enggak akan doping. Enggak. Mengelak, tidak mau dihubungi, mengelak, tidak mau didrusting, sudah termasuk kategori doping. Makanya kepada mereka, kita wanti-wanti sekali, jangan sampai nanti ada kejadian, karena Alhamdulillah, 2022 clear, kita zero. Zero doping. Kami harus terima kasih kepada NOC, kepada cabot, tidak ada satupun atlet kena coba. Kalau tahun 2023, saya enggak janji, enggak tahu. Karena kami semakin, mohon maaf, kami semakin galak sekali. Karena tadi cuma mengelak saja susah. Daripada teman-teman kepo, cabot jernya aja dikit. Belum lama ini, ada yang mengelak, kami hubungi. Dan sekarang dalam proses. Tapi saya gak mau menyebutkan, atletnya apa, dan cabotnya apa. Itu salah satu contoh, kami tegas sekali. Saya sudah memberikan surat fornis, yang persangkutan adalah, berpotensi didakwa. Nah, doping. Hanya saja sekarang, yang persangkutan nanti akan diminta untuk, appeal, seperti tata cara hukum yang berlaku. Mereka akan boleh melakukan pembelahan. Kalau ternyata, pembelahannya tidak clear, ya itu. Mereka akan menyatakan doping. Jadi kembali ke tadi, jangan sampai atlet-atlet yang diboyang oleh, masuk dulu nanti, di Ibn Pen, ini gara-gara sepele pada saat di sana, pada saat Ibn Pen, gak mau dihubungin, gak mau dites. Itu sudah clear, fornisnya wadah keras sekali sekarang. Nah, yang terakhir dari kami, yang boleh saya sampaikan, pada saat saya dilantik oleh Pak Menteri, juga atas inisiatif, karena saya jujur, saya menjadi duduk di sini itu, karena inisiatifnya Pak Ogto. Waktu itu pesannya dari Mas Ogto, dan pesannya dari Pak Menteri, tolong Pak Gadot, kami bantu, Kemenpora bantu, iaduh, tapi please, jangan sampai minimal sebagai contoh, di tahun akhir 2022, dan juga sampai 2003, dan seterusnya, jangan sampai adat, sekalipun Indonesia kena sanksi. Once kena sanksi, not 11 galib, Anok World Beach Game, Viva World Cup, Viva World Cup, batal semua, karena tidak akan bisa, diizinkan oleh ibadah. Demikian dari kami. Terima kasih. Mungkin ingin menampilkan sedikit ya, pada saat itu, 20 ribu, 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 kalau waktu itu, kita nggak cepat, dan tanpa dukungan juga dari Mas Gatot, itu rasanya sulit waktu itu, untuk dicabut sanksi yang dijatuhkan kepada Indonesia. Karena di bulan Maret hampir di-ban lagi. Karena di bulan Maret pada saat itu sudah hampir di-ban. Kalau di-ban lagi, karena pada saat itu artinya sudah confirm, semua event, bahkan di SEA Games pun, kita sudah nggak bisa mengibarkan bendera merah putih. Dan saya kira Mas Gatot adalah orang yang paling tepat, dan bisa membawa anti-doping lebih baik. Dan saya sampaikan, Mas Gatot ini, ketua anti-doping pertama di Indonesia. Karena sebelumnya, nggak pernah ada lembaga anti-doping di Indonesia. Batang aja. Baik, sebetulnya nggak diobeda dengan yang sudah saya sampaikan tadi. Karena pada prinsipnya, kita harus bersama, kita komitmen bersama, tapi sekali lagi dari ini, kita mencoba melakukan inisiatif-inisiatif, contohnya kita mencoba memetakan lokasi di sana, di empat provinsi. Kita coba memetakan, kendara-kendara atau tantangan-tantangan energi saja muncul, ketika kita bertanding. Tapi kalau terkait komunikasi dengan kementerian, sesuai yang betul. Untuk sampaikan tadi, ya memang kita perlu penguatan lebih, kita perlu komunikasi yang lebih intens, kita perlu teman-teman kabur juga, mendapatkan perhatian yang layak, sewajarnya, bagaimana kita memang meminta, teman-teman ini untuk berusaha meraih prestasi tertinggi. Jadi, satu kata dari kami adalah, tingkatkan dan kuatkan koordinasi komunikasi, baik dari KONI, NOC Indonesia, GDM, termasuk dengan pemerintah pusat itu sendiri. Terima kasih sudah menonton, silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter. Sampai jumpa di bawah ya bola.